DPD Gerindra Maluku Utara Rampung Bentuk Badan Saksi Pemilu 2024 Sekretaris DPD Gerindra Maluku Utara, Ihi Sukardi Hussein mengatakan, pembentukan badan saksi telah dilakukan sejak Oktober 2022 lalu, seluruh badan saksi berada dari kader partai. Menurutnya, perekrutan badan saksi sudah berjalan dan tahapannya sudah final di seluruh kabupaten, kota. Jadi ini lembaga ad hoc yang dilakukan di masing-masing tingkatan part pol. Setelah terbentuk, badan saksi langsung bekerja pada saat itu juga, ungkapnya, Selasa, 4 Juli 2023. Ia menyebut, hal ini menjadi bagian dari kekuatan DPD Gerindra Maluku Utara guna menyongsong pilek dan pilpres. Anggota badan saksi kita dari unsur partai, artinya seluruh jejaring partai ikut terlibat. Baik tingkat DPC, PAC maupun ranting partai, jadi semuanya dimaksimalkan, katanya. Lanjutnya, badan saksi DPD Gerindra Maluku Utara tunduk pada satu komando, tidak ada namanya titipan. Proses rekrutmen dilakukan sejak awal dan diverifikasi, sementara ada tahapan-tahapan yang dilakukan secara internal. Yang pasti, perekrutan badan saksi sudah dilaksanakan jauh hari, tuturnya. Seraya menambahkan, DPD Gerindra Maluku Utara sudah mengantisipasi semua yang masuk sebagai badan saksi. Jadi harus dimaknai bahwa, rekrutmen ini menjadi penting untuk meminimalisir terjadi hal tidak diinginkan, tegasnya. Bahkan ia menegaskan, siapapun yang menjadi badan saksi tidak hanya memenuhi syarat, namun mereka kader partai. Memang paling terpenting adalah, mereka kader partai kita sendiri, tandasnya. Pertama di Gerindra itu, pembentukan badan saksi itu per Oktober 2022. Jadi ini kan lembaga ad hoc dia, di partainya adalah lembaga ad hoc. Dia, badan pemenangan pemilu, badan saksi, badan hukum, itu lembaga ad hoc yang dibentuk di masing-masing tingkatan. Kita ini dari 2022 itu sudah terbentuk dan fix bekerja melalui saat itu, Oktober itu. Sehingga badan saksi yang kita miliki di Gerindra itu, alhamdulillah sudah sampai sekarang ini sudah alhamdulillah proses rekrutmen saksi itu sudah berjalan dan tahapannya sudah final di seluruh kabupaten kota. Dan alhamdulillah itu menjadi salah satu bagian dari kekuatan kita untuk menyongsong pelaksanaan Pilek 2020. Pilek dan Pilpres ya, karena ini bersamaan yang akan kita lakukan. Kita ini, saksi kita itu semuanya dari unsur partai. Artinya ini menjadi seluruh jaring partai yang kita gunakan, baik yang ada di DPC, PAC maupun Ranting. Jadi semuanya dimaksimalkan di situ. Kita punya saksi itu satu, satu komando. Tidak, tidak, apa ya, bahwa ini ada titipan yang lain atau ada yang memasukkan sebagai saksi itu tidak begitu. Makanya proses rekrutmen kita sudah dari awal, bukan pada saat pemilu baru kita lakukan, atau jelang pemilu baru kita, enggak. Kita memang saksinya sudah dari awal direkrut, dan kita sudah verifikasi. Sementara ada tahapan-tahapan yang akan kita lakukan secara internal, tapi mungkin itu tidak bisa disampaikan ke teman-teman. Yang pasti proses kaderisasi dan rekrutmen saksi itu sudah kita lakukan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan pilek dan pilpres. Jadi kalau teman-teman tanya soal saksi, alhamdulillah kita di Gerinda sudah siap. Jadi memang yang seperti itu juga kita antisipasi. Dari awal proses rekrutmen itu memang harus dimaknai bahwa rekrutmen itu yang menjadi penting, menjadi salah satu unsur penting untuk mengantisipasi apa yang disebutkan tadi. Jadi karenanya seluruh saksi-saksi kita itu tidak hanya memenuhi syarat-syarat yang kita tentukan di internal, karena memang ada syarat-syaratnya, tapi yang paling penting adalah dia adalah kader partai. Terima kasih telah menonton!